Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam dan selamat datang di Nightmare Site Dimana malam hari ini kamu akan mendengarkan Satu pengalaman kisah nyata insan muda Ketika dia bertemu dengan Makhluk halus atau yang biasa kita sebut dengan Hantu Pengalaman-pengalaman ini Masuk pada tim Nightmare Site Melalui email ke nms.ardarnradio.com Jadi pastikan kalau kamu ingin share Atau berbagi pengalaman kisah seramnya Bisa kamu email langsung ke nms.ardarnradio.com Gak cuman itu, setiap sering sampai Jumat Nightmare Site The Other Radio Jam 8 malam pasti punya tayangan-tayangan Yang spesial buat kamu pencerita horror Mulai dari cerita-cerita seram Ada spooky phone Nightmare Site Dimana kita interaksi langsung telepon Dan juga ada Nightmare Site TSD Mystery Atau bahkan penelusuran Atau ekspedisi atau doku misteri Yang ada di setiap malam Jumatnya Jadi pastikan kamu subscribe YouTube channel The Other Radio Nyalakan lonceng notifikasinya Share, like, dan komen Jika kamu suka video ini Dan satu lagi ingat Jangan pernah dengerin Nightmare Site ini Sendirian Namaku Fauzi Pengalaman yang akan kuceritakan ini Terjadi empat tahun yang lalu Ketika aku bekerja di salah satu instalasi farmasi Sebuah rumah sakit Yang ada di Bandung Saat itu Aku masih awal bekerja di sana Bisa dibilang Baru satu bulan lah Dan malam itu Aku mendapat jadwal bekerja Pada sif malam Aku masih ingat Hari itu adalah hari Kamis Malam Jumat Saat itu aku disibukkan dengan pekerjaan yang Seperti biasanya dilakukan Yaitu Melayani permintaan obat Dan bahan medis lainnya yang diminta oleh perawat Semakin malam Semakin malam Kondisi pun semakin sepi Satu persatu lampu mulai dimatikan Menyisakan beberapa lampu saja yang masih menyala Meski saat itu sudah tidak ada permintaan obat Dari perawat atau pasien Tetap saja aku harus stand by bersama beberapa temanku Berjaga-jaga Barangkali ada pasien yang tiba-tiba masuk IGD Dan membutuhkan obat Namun ketika itu Kebetulan sedang tidak ada apa-apa Waktu pun berlalu Ketika itu sudah sampai di jam satu malam Dan sepertinya Keadaan rumah sakit sedang sepi Di saat sepi Aku pun beranjak dari ruangan Menuju ke toilet untuk buang air kecil Aku titipkan pada temanku Lalu aku beranjak ke toilet Sendirian ketika itu Satu bulan di sana aku sudah mulai terbiasa Ke toilet malam Bahkan lewat tengah malam di rumah sakit ini Tidak menjadi masalah buatku Namun Entah kenapa Malam itu sepertinya tidak seperti biasanya Kali ini muncul Perasaan yang tidak enak Ketika berjalan di lorong menuju toilet Aku merasa tidak Aku merasa tidak Merasa tidak enak hati Dan sesekali Ku rasakan bulu kuduk di lenganku berdiri Merinding Aku coba berpikir positif Mungkin ini hanya hawa yang Dingin karena malam hari Toilet rumah sakit ini berada di ujung lorong Dan ketika kita menuju ke sana Aku akan berjalan melewati lorong yang cukup gelap Karena Beberapa ruangan Jika malam tidak terpakai Selama perjalanan menuju toilet Perasaan tidak enak hatiku itu Semakin menjadi-jadi Ditambah Aku merasa seperti ada yang memperhatikanku Dan mengikutiku Sesekali aku tengok Ke belakang Bahkan melihat ke sekitar Tidak ada apa-apa tadinya Aku coba untuk Tidak peduli Dan lanjut berjalan saja Tapi perasaan tidak tenang ini Masih terus mengganggu ku Sampai di toilet Aku pun masuk ke dalam Di dalam toilet ini Ada dua bilik Dan aku masuk ke salah satunya Toilet ini tidak terlalu besar Dari dalam bilik Aku bisa melihat Di dinding atas toilet ini Ada semacam jendela kaca Yang mungkin dipenuntukkan untuk ventilasi Dan seingatku Dari kaca jendela itu Jika bisa melihat Jika bisa melihat Mungkin akan menghadap ke halaman belakang rumah sakit Namun karena tinggi Jadi Tidak bisa dilihat Hanya untuk ventilasi udara Dan mungkin cahaya Jika siang hari Selesai buang air kecil Rasa tidak nyaman Dan merindingku itu Masih terasa Seakan-akan ada sesuatu Yang terjadi pada aku malam itu Baru saja aku buka kunci Dan akan keluar dari bilik Dalam toilet itu Ada suara ketukan kaca Yang terdengar jelas Dari arah jendela atas toilet Mendengar itu Kontan bulu kuduku berdiri Merinding Sangat hebat Dari ujung kaki Hingga ujung kepala Suara itu masih terdengar Seakan memanggilku Untuk melihat ke arah sana Suara Kaca jendela Yang diketuk-ketuk Yang jelas Ini tidak mungkin binatang Rasa penasaranku muncul Aku mengumpulkan segala keberanian Untuk menengok ke arah jendela Atas toilet itu Dan ketika Kulihat ke arah atas Jendela kaca Di dalam toilet itu Astaga Benar saja Ada satu sosok wajah Yang sangat Pucat putih Bahkan putihnya Seperti kain Dengan mata yang hitam besar Dan terlihat ada bekas luka jahitan Yang tidak rapih di bawah matanya Sosok itu terlihat seperti sosok perempuan Dan mengintip dari balik jendela Sambil tersenyum melihat ke arahku Dan jarinya mengetuk-ketuk Jendela toilet itu Aku langsung membuang muka Dan buru-buru bergegas keluar dari sana Namun ketika aku akan pergi Tiba-tiba Tiba-tiba lampu toilet padam Iya Mati seketika Padahal lampu toilet tersebut Menyala dengan sensor gerakan Namun saat itu Entah kenapa Tidak menyalah Seakan-akan Aku tidak berada di sana Perasaanku saat itu Sangat panik Dan ketekutan Dan ketika aku sampai Di Di gagang pintu toilet Dan berusaha untuk membukanya Entah kenapa Pintu tersebut sulit untuk dibuka Aku berusaha menarik Sekuat tenaga Menggoncang-goncangkan Gagangnya Namun tetap saja tidak terbuka Sampai Tiba-tiba aku mendengar Suara tawa seorang perempuan Yang menggema Seisi toilet tersebut Dan ketika aku tengok ke arah belakang Ya Tuhan Benar saja Sosok yang tadinya kulihat Mengintip di atas jendela kajak toilet Sekarang sosok itu sudah berpindah Dan persis berada di sebelahku Semakin terlihat jelas Dengan rambut hitam yang menjuntai panjang Setelah pakaian putih yang lusuh Wajahnya putih-putih Putihnya seperti kertas Dengan matanya yang Besar hitam Dan kini dari senyumannya Dia semakin lama semakin membuka Mulutnya lebar-lebar Mulutnya menganggap Panjang hingga Hingga dagunya pun Memanjang dan sangat menyeramkan Membuat kepalaku sangat pusing Ada satu suara yang sangat dekat di telingaku Dan sosok itu Berkata padaku Ayak dipatuh Badanku seketika itu lemas Di dalam gelap pun Aku merasa semakin gelap Semakin gelap Dan Akhirnya aku pun tak sadarkan diri Ketika tersadar Aku sudah terbaring Di ranjang pasien Dengan beberapa perawat Di sampingku Mereka menanyakan Kenapa aku bisa Tersadarkan diri Di kamar mandi Saat itu aku tidak berani Menceritakan kejadian Yang baru saja ku alami Aku hanya bilang Aku sedang tidak enak badan Kemudian perawat tersebut pun Berkata padaku Jangan sampai pikiranku kosong Berdoa dan terus berzikir katanya Kejadian ini tidak aku ceritakan Pada siapapun Kurang lebih 4 tahun lamanya Karena aku tidak mau mengingatnya Sampai Akhirnya aku memberanikan diri Untuk membagikan pengalaman serangku ini Kepada tim Nahit Mersai Dan kepada kalian Yang mendengarkan Malam hari ini Malam hari ini Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih.